Masukan Hamas meminta bantuan ke negara Asia, khususnya ke negara Islam, salah satunya Indonesia dan Malaysia. Soalnya negara Arab lainnya tidak mau membantu Palestina. Negara Arab lainnya seperti Jordania, Arab Saudi, dan Mesir lebih pro ke Israel atau Amerika Serikat. Salam Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih, kami sudah 3 hari di Tasik Malaya dan Ciamis. Mas, pelayanan, jiwa-jiwa, Bani Kedarne Bayot, Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat sebuah video ya. Jadi saya katakan ya kepada Pak Jokowi dan pejabat-pejabat lain adalah stop lah ngutuk-ngutuk ya. Kita memberkati aja lah, memberkati. Kalau kita mengutuk-ngutuk terus, nanti akibatnya ya, ya seperti ini coba ya, kita lihat ya sampai selesai ya tonton ya. Pasukan Hamas meminta bantuan ke negara Asia, khususnya ke negara Islam, salah satunya Indonesia dan Malaysia. Soalnya negara Arab lainnya tidak mau membantu Palestina. Negara Arab lainnya seperti Jordania, Arab Saudi, dan Mesir lebih pro ke Israel atau Amerika Serikat. Sedangkan negara Israel mendapat dukungan senjata dari berbagai negara besar seperti Inggris, Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Ini jelasnya seperti yang saya bisa. Ini bukan saat untuk apa-apa parti yang berhubungan ke Israel untuk menggunakan atas ini untuk mencari kegiatan. Saya juga berhubungan dengan Raja Jordan, berbicara dengan kongres, mengarahkan tim kepercayaan nasional saya untuk menganggap dengan kumpulan Israel. Amerika Serikat mengirim 5.000 pasukan untuk mengepung Hamas di gajah. Dan pasukan Inggris juga sudah turun melawan Hamas. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang katanya mendukung Palestina? Apakah tidak mengirim senjata juga untuk kemerdekaan Palestina? Sudah kita ketahui bahwa negara kita Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung Palestina untuk melawan Israel. Namun apakah Indonesia bisa mengirim senjata ke Palestina demi mendukung kemenangan atau kemerdekaan Palestina? Apakah berani Indonesia mengirim senjata ke Palestina untuk pejuang Hamas? Apakah berani Indonesia melakukan itu? Karena di belakang Israel ada beberapa negara besar dan memiliki kekuatan militer yang sangat kuat yaitu Amerika Serikat. Apakah berani Indonesia melawan Amerika? Sedangkan Amerika Serikat sudah mengirim senjatanya ke Israel melalui kapal induknya. Begini, jika Indonesia mengirim senjata atau pasukan tempurnya ke Palestina, itu sama saja Indonesia menantang Amerika Serikat. Sedangkan, negara Indonesia masih bergantung kepada Amerika Serikat atau masih membutuhkan negara Amerika Serikat. Banyak para netizen yang bilang bahwa Indonesia saat ini cuma bisa mengecam serangan Israel saja. Dengan ucapan yang mana, ucapan ini tidak ada efeknya sama sekali ke Israel. Sudah pasti, Indonesia tidak akan berani mengirim senjata apalagi pasukan. Jika Indonesia benar-benar mengirim atau membantu pasukan Hamas, Palestina, sudah pasti Indonesia akan diserang sekutu Amerika di Asia seperti negara Australia. Negara Australia ini adalah salah satu negara yang sangat mendukung Israel. Nah, kenapa Australia ikut mencerang Indonesia? Ya, karena Australia adalah negara salah satu yang mendukung keperdekaan Israel. Jadi, sangat fatal jika Indonesia membantu Hamas, Palestina. Amerika'nın ucak demisinin Israel'de ne işi var? Negara Turki adalah negara yang gemar-gembur mengecam tindakan Israel. Namun, sama sekali tidak mengirim senjata ke Hamas, Palestina. Berbeda dengan negara Korea Utara, tidak banyak gemar-gembur. Namun, senjata yang dipakai Hamas ada beberapa buatan negara Korea Utara. Apakah Israel benar-benar kewalahan memerangi pasukan Hamas yang hanya 10.000 pasukan? Sehingga banyak bantuan dari negara barat berdatangan ke Israel. Memang, sampai saat ini Hamas juga semakin ganas. Hamas sendiri masih melancarkan serangan besar-besaran di Israel Selatan pada Sabtu Fajar lalu. Ya, tidak dipungkiri lagi kenapa Hamas bisa menjadi kuat seperti ini. Karena di belakang Hamas juga ada negara-negara besar kuat seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara. Namun, di sisi lain, Palestina tetap perlu bantuan negara Indonesia. Karena Israel sudah berhasil merebut kembali pos militernya yang dikuasai Hamas dekat Gaza. Nah, ceritanya negara barat ini ngumpul di Israel adalah memiliki tujuan yaitu ingin menghapus Gaza atau melululatakan kota Gaza. Sehingga Palestina tidak ada di bumi. Yang kita ketahui selama ini bahwa negara Israel adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan memiliki senjata yang paling modern dan memiliki intelijen yang begitu disegani negara asing. Namun, semua itu hanya cerita masa lalu. Buktinya, pasukan Hamas mampu menerobos masuk menyerang ke wilayah Israel. Memang pasukan Hamas sekarang ini tidak bisa diremehkan oleh Israel. Bedanya kekuatan Israel dan Hamas adalah Israel didukung oleh negara-negara kuat atau negara-negara besar seperti Amerika. Inggris, Australia, Itali, dan negara lainnya. Buktinya, negara Israel ketakutan langsung meminta bantuan senjata dan pasukan tebur ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian, pasukan Amerika dan senjatanya mendarat atau tiba di Israel. Pertanyaannya, apakah Israel tidak mampu melawan pasukan Hamas? Sedangkan tentara militer Israel lebih banyak daripada pasukan Hamas. Israel memiliki pasukan 175 ribu pasukan aktif dan memiliki 465 ribu pasukan cadangan. Sedangkan pasukan Hamas hanya memiliki kurang lebih 10 ribu pasukan saja. Ya, kalau dilihat memang kekuatan militer Israel ini lebih unggul jauh dibanding Palestina. Bahkan kekuatan militer Israel setara dengan kekuatan militer Indonesia. Dan dikadang-kadang kekuatan militer Israel lebih unggul dari Indonesia dalam hal persenjataan atau teknologi militer. Artinya, secara senjata atau halusista, Israel ini lebih unggul dibandingkan halusista yang dimiliki Indonesia. Ya memang, karena halusista atau senjata yang dimiliki Indonesia ada beberapa buatan negara Israel. Israel memiliki pertahanan udara yang sudah teruji kemampuannya. Dan itu pun dibuat sendiri. Sedangkan Indonesia belum memiliki pertahanan udara yang begitu kuat seperti Israel. Nah, begini misalnya. Indonesia mengirim senjata pasukan ke Palestina. Sudah pasti negara-negara NATO seperti Australia tetangga kita tak segan-segan akan menyerang kita. Kita ketahui bahwa negara Australia adalah sekutu dekatnya Israel. Sudah pasti Australia berpihak ke Israel dan sudah pasti akan melakukan serangan ke Indonesia jika Indonesia membantu Palestina. Nah, di sini kita tahu kekuatan militer Australia juga kuat karena didukung oleh beberapa negara besar Amerika dan Inggris. Pertanyaannya apakah senjata kita mampu mengimbangi kekuatan militer Australia? Belum lagi negara NATO lainnya akan membantu Australia. Nah, negara yang mau memasuk senjata ke Palestina sudah pasti negara Korea Utara, Iran, dan Rusia. Karena ketiga negara ini sangat berlawanan dengan Amerika Serikat. Bahkan negara Korea Utara sudah mengirim senjata roketnya ke Hamas, Palestina. Negara satu ini memang negara yang tidak banyak omong namun sangat dibutuhkan oleh Hamas dan diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Nah, saudara-saudara, kita tadi sudah lihat kan apa akibatnya kan atas Indonesia kalau kita terus mengutuk-utuk dan membelah Palestina membabi buta, membela Hamas membabi buta. Karena itu, saudara-saudara, lihat pelayanan kami ini ya. Ini banyak orang, mereka semua dulunya, Bani Kederni Mbak Yot sekarang sudah percaya Yesus Kristus. Makanya dukung terus pelayanan ini ya. Biar makin banyak jiwa-jiwa yang menangkan bagi Yesus mereka ini dulu. 90 persen, Bani Kederni Mbak Yot. Tapi, dengan kita layani-layani, mereka bisa percaya Yesus. Menurima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini luar biasa ya. Di Asia dan Najah. Oh, luar biasa. Yang setia, Yang pernah dia tinggalkan diri, Haleluya. Di waktu aku susah, Waktuku sendirian, Dia selalu menangani, Namanya Yesus, Namanya Yesus, Namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku, Haleluya. Namanya Yesus, Namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku, Ada satu. Ada satu sobatku yang setia, Aku pernah dia tinggalkan diriku, Waktu aku susah, Waktuku sendirian, Dia selalu menemani, Hidupku, Namanya Yesus, Namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku, Namanya Yesus, Namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku, Nama Yesus yang menghibur hatiku, Oke Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Berikan sorak-sorak buat Yesus Tuhan Jadi saudara Hari kemerdekaan ini Ini memperingati Kemerdekaan kita dari jajahan Jepang Belanda dan yang lainnya Itu adalah jajahan daging Tetapi saudara Walaupun sudah merdeka 1945 Masih banyak rakyat Indonesia Yang dijajah oleh si jahat Oleh iblis Oleh dosa Bahkan bukan hanya orang-orang bawah Tapi orang-orang atas Mereka dijajah Itu sebabnya mereka korupsi Itu sebabnya mereka mencuri uang negara Kenapa itu? Karena mereka masih dijajah oleh dosa Berikan sorak-sorak buat Tuhan Saya berdoa Di hari kemerdekaan ini Kita bukan hanya berdeka Lahiri Tapi roh kita pun Dimerdekakan Tuhan Haleluya Saya akan baca Ayat yang lainnya Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah Memberdekakan kita Karena itu berdira teguh Dan jangan mau lagi Dikenakan Kuk Perhambaan Jadi Diulangi lagi Ayat ini dengan tegas Kita Sungguh-sungguh Sudah dimerdekakan Haleluya Haleluya Saudara Ketika 1945 Bung Karno bilang merdeka Apa enggak datang lagi penjajah Datang Haleluya Jadi Merdeka itu adalah deklarasi Tapi puji Tuhan Ini yang deklarasikan adalah Tuhan itu sendiri Artinya Tuhan pasti menolong kita Memberikan kekuatan Kemampuan kita Untuk kita bisa menang Haleluya Berikan sorak-sorak buat Tuhan Karena Tuhan yang berjanji Disini katakan Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Haleluya Kristus telah memerdekakan kita Saya sudah dimerdekakan Tuhan Dari hal-hal yang jahat Lauknya Lauknya sini Lauknya belum lauknya Wujud takutnya lauk itu ya Enggak ya Nasi ya Ya kemari belum ya Kalau udah lauk itu Udah sama air minum Puji Tuhan Tadi kita mau makan bersama-sama Kalian Sudah ini ya Sudah selesai ya Nah pelayanan ini Sudah Sudah 5 tahun Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bagi Yesus Kurang lebih ada Seribu orang ya Yang tadinya bukan percaya Jadi percaya Yesus Dan mereka ini Setelah selesai Ibadah Kita kasih makan ya Seratus orang Bayangin aja Kalau seratus orang ya Sudah yang memberkati pelayanan Tuhan memberkati Berlipat kali ganda Saya doakan Hadirat urapan kuasa Tuhan Bekerja Tuhan berkati Semua mereka yang sudah Mendukung pelayanan ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kemberdoa Amen